Ratusan santri dan ulama muda di pondok pesantren Darul Falah, pagutan kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang tergabung dalam solidaritas ulama muda pendukung Jokowi, Samawi menggelar syukuran. Mereka berdoa kemenangan Capres Sewapresenol 1 Jokowi Dodo Maruf Amin diberikan ke lapangan tanpa hambatan hingga pelantikan nanti. Sejauh ini, Jokowi baru menang versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Bagi ulama muda pendukung Jokowi ini, mengucap syukur adalah tradisi mereka sebagai hamba Allah dan tradisi umat Islam pada umumnya. Selain itu, ulama muda dan santri ini menyerukan persatuan anak bangsa. Kemenangan siapapun dalam Pilpres merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Untuk sementara, Bapak Jokowi Kiam Maruf memenangkan Pilpres ini. Walaupun demikian, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar terus menunggu. Karena kedetapan akhir itu tetap di Komisi Pemilihan Umum. Mari kita bersama-sama seluruh warga negara Indonesia atur mobil khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita buang jauh-jauh perbedaan-perbedaan yang telah dibangun ketika kontesasi kemarin. Musim-musim kampanye, kemudian banyak kita melakukan saling sindir, ada juga yang saling mengejek, ada yang saling mengolok. Kita tinggalkan semua itu, tidak ada lagi kosong satu, tidak ada lagi kosong dua, yang ada adalah Indonesia Raya. Semua kita bersaudara, semua sama, dan pemilihan umum pada kali ini, apapun hasilnya adalah kemenangan rakyat Indonesia. Selain memanjatkan doa dan puji-pujian syukur, sejumlah santri juga mencukur rambut mereka atas kemenangan Capres-Cawapres yang mereka dukung. Selain memanjatkan doa dan puji-pujian syukur, sejumlah santri juga mencukur rambut mereka. Selain memanjatkan doa dan puji-pujian syukur. Selain memanjatkan doa dan puji-pujian syukur.